Intro Pemirsa Gubernur Riau Syamswar membuka secara resmi Majelis Al-Quran Riau Pada pembukaan ini turut diperdengarkan hafalan siswa Makori Riau yang hafal 30 Yus Al-Quran Bertempat di gedung daerah Balai Serendid, Gubernur Riau Syamswar membuka secara resmi Majelis Al-Quran Riau atau yang disingkat Makori Gubernur Riau Syamswar menjelaskan pembangunan Makori merupakan wujud dari Perda Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 Yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah 2005-2025 Majelis Al-Quran Riau memiliki misi Memwujudkan sumber daya manusia yang beriman Berkualitas dan berdaya saing global Melalui pembangunan seutuhnya dan hafal Al-Quran Sebagaimana yang diamanakan dalam peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 Tentang perubahan peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Tahun 2005-2025 Visi pembangunan Riau jangka panjang daerah 2005-2025 adalah Terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan budaya Melayu Dalam lingkungan masyarakat yang agamis Sejahtera lahir dan latihan di Asia Tenggara pada tahun 2005 Untuk mewujudkan visi di atas Ditetapkan misi yaitu mewujudkan sumber daya manusia Yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global Melalui pembangunan Indonesia seutuhnya Sebagai upaya percepatan pembangunan Quran Center Pemerintah Indonesia melakukan studi koperasi Kemakori Quraniyah Pusat Al-Quran Di Madinah Al-Munawara Dan pusat layanan Al-Quran Sunnah Rabita Islami Di Cedah Saudi Arabia Dari kunjungan tersebut Wakil Dewan Risi Makori Quraniyah Syekh Doktor Abdullah Al-Jurrah Dan juga Teritur pusat masyarakat Pusat layanan Al-Quran Sunnah Melitoh Al-Islami Di Cedah Dari kunjungan tersebut Alhamdulillah Dari kedua rembaga tersebut Menerima dengan baik Dan mendukung Segera terwujudnya Makori di perusirial Dan siap menjalin kerjasama Sebagai mana yang disampaikan oleh Kedua setiap Yang kita hormati pada kesempatan Adalah Beserta angkatan pertama Dari Majlis Al-Quran Riau Yang kesemua mereka ini Sudah hafal Al-Quran 30 Jus Kemudian Sebahagian besar dari mereka Bukan hanya hafal Al-Quran 30 Jus Tetapi juga mengetahui Kedudukan ayat di dalam Al-Quran Apabila kita baca Bangkal ayat Mereka ini akan dapat Menyampungnya Kemudian mereka mengetahui Di surat mana Halaman berapa Ayat keberapa Kanan atau kiri Dari halaman Al-Quran Atas atau bawah Alhamdulillah mereka telah memuasai Mudah-mudahan Mereka ini akan menjadi Ulama-ulama besar Bukan hanya dalam ilmu-ilmu syari Tetapi juga Dalam ilmu-ilmu Yang dikuasai Biasa ini Oleh profesional Umum Tetapi Suatu ketika nanti Mereka seorang dokter Tapi mereka hafal Al-Quran 30 Jus Samsuar menerangkan Majlis Al-Quran Riau Didirikan Setelah melakukan Studi komparasi Dengan pusat Al-Quran Di Madinah Al-Munawaroh Dan Jeddah Saudi Arabia Ini kan Hari ini kita Bikiraf Mokori Yang dihadiri juga Dari Pimpinan Dari pusat Pembelajaran Al-Quran Dan Sunnah Dari Dokter Al-Islami Yang ada di Jeddah Jadi kan ada dua Sehat hadir Satu lagi adalah Wakil Direktur dari Mokori Madinah Yang ada Tadi sudah Langsung hadir Itu dokternya Dokter Masakit Tentara Dia baru selesai operasi Jadi Artinya Alhamdulillah Kita akan Mulai ini Tapi setidaknya Tadi Kita sudah Menyimak Bagaimana Tadi Syekh yang Bisa memberikan Salah itu Masih perlu Untuk Bacaan-bacaan Tapi setidaknya Tadi kita melihat Anak-anak kita Sudah meningkat Kualitasnya Tapi nanti Diharapkan Nanti agar Anak-anak kita Bisa terus belajar Dan ini Terutama Hari ini baru Menunjukkan Kita kira inilah Persiapan Atas nama Ketumum Suara Indonesia Pertama Memberikan Apresiasi Yang luar biasa Pertama Mokoli Ini adalah Program yang Dibatikan Yang dilimbulkan Oleh Masyarakat Real Karena Real ini Kenal dengan Masyarakat Anali Malah Denk Denk Selam Salah satunya Adalah Program Modus Natura Ini Saya Bersama Derekan Semua Ketum Dibatkan Permitasi Yang Sebesarnya Sampai Lagi Kita juga Mendapat Ketungan Yang luar biasa Bukan hanya Dari Masyarakat Real Tapi juga Unik Internasional Inilah yang Diterapkan Real Bangkit Real Kuat Salah satu Di antaranya Adalah Tunggu Di bidang Al-Quran Sebanyak 20 siswa Makori Ini Terus Dibina Dan Dibaguskan Hafalan Al-Qurannya Dan Dipersiapkan Ke Berbagai Bidang Profesi Herman Sah Melaporkan